Intro Halo selamat datang di channel Ruang Taktik Di video kali ini kita akan analisis pertandingan Crystal Palace vs Arsenal Nah Ruang Taktik mau kenalin aplikasi yang dipakai buat update semua info tentang sepak bola Ada berita transfer, update skor, klasemen semuanya ada disini Nah teman-teman juga bisa nonton highlights serta ada pertandingan dari liga tertentu juga Teman-teman juga bisa ngikutin update timnas Indonesia disini Download secara gratis dan legal aplikasi OneFootball The Gunners berhasil meraih kemenangan di laga pembuka IPL dengan mengalahkan tuan rumah Crystal Palace 2 gol tanpa balas Dengan hasil ini Arsenal melanjutkan tren positifnya yang dimulai sejak pramusim Di laga ini tim Aswan Michael Arteta ini mengampilkan permainan posisional play Dan beberapa mikrotaktik modern seperti inverted atau false fullback serta false nine Jadiran pemain seperti Zinchenko dan Gabriel Jesus jelas menambah dimensi permainan The Gunners guna mengarungi ketatnya IPL Nah bagaimana jalannya pertandingan dilihat dari segi taktikal? Let's go, kita bahas sama-sama Arsenal turun dengan formasi pakemnya 4-2-3-1 dengan susunan yang gak banyak berubah dari laga-laga preseason Yang menarik Arteta menempatkan Ben White yang musim lalu bermain sebagai center back Kali ini ditempatkan untuk mengisi pos back kanan Sementara di back kiri ada Zinchenko dan duet Saliba Gabriel mengisi pos center back Ditempatkannya Ben White sebagai back kanan bukan tanpa alasan Ia yang lebih defensive minded daripada Cedric dipilih untuk memaksimalkan aspek defense-nya Terlihat disini posisioning Ben White di sisi kanan lebih rendah daripada Zinchenko di sisi kiri Memang ia gak sering naik bantu penyerangan Namun pemain berusia 24 tahun ini sukses meredam eksplosifitas Zaha di area tersebut Saat fase bangun serangan Arsenal bisa dikatakan dinamis dengan beberapa variasi build up play Yang pertama Zinchenko akan naik ke area sayap Sedangkan Ben White tetap dalam posisinya bersama dua center back Arsenal Yang kedua Zinchenko juga bisa stay deep Tujuannya adalah untuk invite press Crystal Palace Mengarahkan block press ke satu sisi dan melakukan switch ke sisi yang lain Target progresi Arsenal juga variatif tergantung situasi di lapangan The Gunners bisa melakukan progresi melalui tengah dengan Odegaard, Chaka dan Gabriel Jesus yang drop sebagai outlet Bisa juga progresi melalui area flank dengan melakukan overload dan membentuk triangle pass untuk eliminasi pressing Palace Di laga ini Arteta memberikan role inverted fullback kepada Zinchenko Ia akan masuk ke area half space atau area tengah saat fase attacking Zinchenko kerap melakukan rotasi posisi dengan Chaka yang melebar Tujuan inverted ini akan mengikat lini tengah Palace lebih ke tengah sehingga area sayap terbuka Selain itu Ben White di sisi kanan juga beberapa kali melakukan underlap ke area half space Karena tugasnya lebih bertahan Ia selalu menjaga posisinya untuk gak terlalu naik agar ruang di belakangnya gak terekspos Dalam fase attacking, Arsenal akan menempatkan 5 bahkan 6 pemain di garis terdepan Yang tentunya akan menjadikan situasi unggul kuantitas dengan backline Palace Laga kali ini Arsenal dominan menyerang melalui dua sisi sayap Selalu ada pemain yang stay wide atau menjaga kelebaran dan sebagai outlet switch play Di sayap kanan ada Saka dan Odegaard, Overload, Michel Dan di sisi kiri, Zinchenko Martinelli bergantian mengisi kelebaran Tulu kedua Arsenal di laga ini tercipta dengan skema switch play Lewat Saka sebagai outletnya Meski dari gol pun diri, Saka mampu menjadi magnet untuk back Palace karena kemampuan individunya Pemain yang berperan lainnya adalah Granit Siaka Di laga ini, Siaka terlibat dalam semua fase Saat attacking, ia bisa berada di posisi yang tinggi sejajar dengan striker di area housebase Atau melakukan vertical run menyerang channel antara fullback dan centerback Palace Kali ini lantaran ruang bertahannya sudah di cover sehingga ia lebih dipus untuk menyerang Memang peran ini belum menghasilkan gol ataupun asis Namun kita bisa lihat ide artita menggunakan pemain di posisi ini Dan saat fase bertahan, dirinya kerap melakukan cover ruang di backline Arsenal Saat fase bertahan, semua pemain diinstruksikan untuk ikut Terlihat juga di sini Saka yang bermain sebagai winger Trackback cukup jauh ke area pertahanan untuk cover serangan Palace yang dominan melalui sisi kiri Memiliki Bukayo Saka memang suatu berkah tersendiri bagi Arteta Karena selain kemampuan individu, ia merupakan tim player yang mau bertahan hingga mundur ke belakang Aspek lainnya adalah set piece Mikkel Arteta merupakan pelatih yang memperhatikan detail Terlihat di laga ini bagaimana Arsenal menyiapkan skema set piece yang berbuah goal pertama bagi The Gunners Di sini terlihat posisione Gabriel Jesus yang mendekati touchline Mengikat pemain Palace, mengosongkan area yang jauh sebagai target umpan Dan pemain-pemain Arsenal yang lain banyak berada di depan keeper Mereka mengikat satu persatu pemain bertahan Palace Terlihat juga Zinchenko sudah berlari sesaat sebelum bola ditendang Yang jelas untuk mengekspos tiang jauh yang sudah dikosongkan Lalu tugasnya memberikan bola ke kerumunan depan keeper tadi Arsenal merupakan salah satu tim IPL yang memiliki pelatih set piece handal Ia adalah Nicolas Joffert bergabung sejak musim lalu Arteta bertemu dengan Joffert saat ia merasih berada di City Yap, saking cemerlang ya, Joffert pernah bekerja dengan Pep Guardiola Gak heran jika kita akan sering menjumpai variasi skema service Arsenal di laga-laga selanjutnya Performa Arsenal di laga ini menunjukkan indikasi positif improvement awal musim ini setelah laga pramusim Jika Arsenal bisa konsisten, tentu akan menarik melihat persaingan di papan atas IPL dengan tim yang lain Konsistensi akan selalu jadi momok Arsenal terutama setelah lepas tengah musim atau di bulan Januari-Februari nanti Nah, bagaimana menurut kalian performa Arsenal di akhir musim nanti?